Target penjualan Suzuki Ignis yang baru dilaunching PT. Suzuki Indomobil sales pada 2017 sebesar 690-an unit dari April sampai Desember mendatang. General Manager PT. Sejahtera Sunindo Trada, Isbobo Priyo, mengatakan jumlah ini merupakan 20% dari penjualan Suzuki pada tahun ini. Target ini cukup beralasan lantaran Suzuki Ignis bermain sendiri di kelasnya untuk wilayah Kanselian Semarang dan Pati atau Plat H dan K. Ia menyebut produk ini sangat kompetitif dan berkualitas. Menurutnya, segmentasi Suzuki Ignis ini benar-benar baru dan belum ada pesaingnya. Saya berharap dengan hadirnya di Ignis ini, dimana memiliki segmen kelasnya. Belum ada pemainnya di urban SUV, kami berharap akan membantu meningkatkan penjualan Suzuki. Karena kontribusi penjualan Ignis terhadap Suzuki sebanyak 20% dan dengan unit mobil yang sangat kompetitif. Dengan produk kanal saat terus, kami yakin ini akan bisa menanggalkan penjualan Suzuki di tahun 2021. Dari Semarang, tutup Ami Luhur, Suara Merdeka.TV Sampai jumpa di video selanjutnya.